Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dalam UDP hari ini. Renungkan kita hari ini, dulunya adalah jadilah tenang, jadilah terang. Ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita hidup di penghujungnya akhir zamannya. Jangan-jangan keadaan tidak akan menjadi lebih baik, dunia akan menjadi lebih gelap. Itu yang dikatakan Alkitab. Tapi pertanyaannya adalah, kita sebagai orang yang berjaya, sebagai orangnya Kristus, sebagai prajurit-prajuritnya Kristus, apakah kita akan ikut-ikutan khawatir, ikut-ikutan cemas, ikut-ikutan takut? Atau apa? Kita lihat firman, apa kata firman. Petrus 4 ayat 7 saya bacakan buat kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Sesuatu yang mengatakan dalam keadaan yang akhir zaman sudah mendekat ini, kita harus jadi menguasai, jadi tenang, supaya bisa berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita akan berdoa buat kita sendiri. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita juga berdoa buat orang lain. Kita berdoa buat jiwa-jiwa. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Buat gerija-gerija. Kita berdoa buat orang lain. Jadi ketika kita tenang, maka kita bisa berdoa. Kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan. Dan kita kemudian merasakan kasih Tuhan. Kita mendapatkan terang dari tuangan. Kita menyebarkan terang itu kepada jiwa-jiwa. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Saya bacakan Yesaya 60 ayat 1-3. Pancitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan tiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Justru itu, di dalam kegelapan ini, memang dunia akan menjadi semakin gelap. Itu yang dikatakan kemantuan. Tapi, dan itu juga realitasnya. Tapi justru di dalam kegelapan itulah saatnya kita menjadi terang. Bagaimana supaya kita bisa menjadi terang? Kita harus berdoa. Kita harus datang kepada Tuhan. Dapat terang Tuhan yang akan terbit atas kita. Dan dengan terang Tuhan yang terbit atas kita, kita menjadi terang buat bangsa-bangsa. Dan saat itulah bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun untuk mencari Tuhan. Mencari terang yang terbit atas kita. Luar biasa. Matis 5 ayat 16. Demikian hendaknya terang, bercahaya. Di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu. Dia sudah lihat. Tujuan akhirnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang melihat. Melihat Tuhan di dalam kita. Jadi ketika kita terang itu dalam kita. Bercahaya. Cahayanya sampai keluar. Sampai orang-orang bisa lihat. Melihat perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita yang dipenuhi dengan terang itu. Dan memuliakan Bapak yang disuruh dalam. Firman Tuhan yang lain. Ayat Filipi 4 ayat 5 sampai 7. Mengatakan. Hendaklah kebaikan hatimu. Terang-terang ya. Hendaklah kebaikan hatimu. Diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucakan syukur. Maka damai sejahtera Allah. Yang melampau segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. Wow. Tuhan mau supaya kita gak khawatir. Tapi. Nyatakan. Segala hal yang keinginan. Dan keinginan kita kan. Apa yang menjadi. Yang kita inginkan. Apa yang menjadi kehendak Allah. Nyatakan segala hal. Keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Itu cara yang Tuhan mau. Kita berdoa. Buat diri kita. Kita berdoa. Buat jiwa-jiwa. Buat orang lain. Buat bangsa. Kita nyatakan. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Terang Tuhan. Percaya. Di dalam kita. Dan memancar keluar. Kita berbuat. Kita bertindak. Buat jiwa-jiwa kita. Bertindak. Buat bangsa ini. Dengan terang Tuhan. Dari doa kita. Di dalam sejarah. Melampu segala hal. Akan memelihara. Tidak berpikiran. Mulai dalam keseluruhan. Yang akan terjadi. Nah. Kita lihat. Doa yang seperti apa. Tuhan mau kita. Bukan itu. Doa yang berkualitas. Doa yang penuh. Dengan kuasa. Yakubus 5. Ayat 16-18. Lihat. Saya bacakan. Karena itu hendaklah. Kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sungguh. Berhatikannya Bapak Ibu Saudara. Dua orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Doa yang penuh kuasa. Karena doa yang penuh iman. Ayat 17. Tuhan memberikan contoh disini. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18-nya. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan juanya. Itu yang menurunkan contoh. Elia manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa. Dan sungguh-sungguh. Doanya penuh. Dia berdoa. Hujan tidak turun. Tidak turun. Lalu ketika dia berdoa. Hujan turun. Tidak turun. Tapi. Ini. Tuhan mau. Supaya. Kita tidak khawatir. Dengan situasi dunia yang semakin gelap ini. Ya dunia memang akan semakin gelap. Tapi kita adalah anak-anak terang. Tuhan mau supaya kita tenang. Tidak khawatir. Tapi tenang. Dengan demikian kita bisa berdoa. Sebab doa kita. Doa yang penting. Dan kuasa. Doa orang beriman. Doa. Sungguh-sungguh. Doa. Kita berdoa. Pada Tuhan. Untuk diri kita. Dan kita berdoa. Untuk jiwa-jiwa. Untuk orang lain. Akhirnya kita akan memancar keluar. Untuk perbuatan. Semua perbuatan. Dengan perang-perang. Maka dari akibatnya. Jiwa-jiwa akan datang. Berduyun. Kepada Tuhan. Jiwa-jiwa akan ditambahkan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Untuk kesempatan ini. Pada pagi hari ini. Tuhan. Kami tahu Tuhan. Dunia ini tidak harus semakin baik. Tapi. Kami adalah anak-anakmu. Kami adalah prajurit-prajuritmu. Kami adalah pasukanmu. Kami percaya hidup kami. Dijami oleh engkau. Kami tidak perlu khawatir Tuhan. Tuhan memerihara. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Engkau menyertai kami. Dengan kuasamu. Kuasa dari rohmu yang kudus. Kuasa dari kebenaran firmanmu. Kuasa dari injilmu. Kami juga berdoa. Kami bawa Tuhan. Orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jiwa-jiwa yang kami layan. Jiwa-jiwa yang kami canggok. Jika bangsa ini Tuhan. Kami bawa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terangmu. Adapada kami. Terangmu bersinar. Dan orang bisa melihat terangmu. Yang ada pada kami yang menerang kami. Sehingga orang-orang yang kami layan. Orang kami jangkau. Tuhan bisa melihat. Tuhan. Bisa melihat. Terangmu Tuhan. Dan mereka berdua. Datang mencari Tuhan. Dan biar kami juga siap. Untuk melayani mereka Tuhan. Memaham mereka ikut berdua. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Terus bercahaya atas kami Tuhan. Dan biar orang juga bisa melihat. Lahan. Kami mau tetap tenang. Tetap bersimpul di hadiratmu Tuhan. Di kajimu Tuhan. Mendekatkan diri kami kepada Engkau. Semakin indah. Semakin inting dengan Engkau. Dan bila terangmu semakin nyata atas kami. Dan memancar dan bisa dirasakan. Bisa diingatkan orang-orang. Sehingga mereka datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan.